Ini adalah hasil perjalanan selama sekian tahun kembali ke seni lukis dengan teknik tradisi. Cara merekam ulang memori, cara menulis karya tahun awal sampai yang terbaru, kembali cara mengulang memori, teknik pikiran. Perjalanan itu kan mengalir, anggap itu ada kepentingan dalam artian untuk mengkritisi, untuk membahas sesuatu yang Raga tidak mengerti. Ini memang perjalanan diri sendiri lah anggap. Dari perjalanan itu kan Raga kembali menulis kori. Ternyata kesedih itu hanya pendamping sebenarnya, pendamping dari perjalanan. Tapi Tiang lebih demen mencatat apa yang membuat yang senang. Karena untuk melupakan kesedih itu sangat sulit sebenarnya. Kenapa memilih hal-hal yang membuat yang senang untuk diabadikan dalam kanvas. Dan dalam perjalanannya kan terus berdamping dengan dua hal. Yang menurut Tiang itu setiap hari ada ide baru yang muncul. Dalam proses kesenian itu seperti tidak ada masa istirahat. Karena kesenian yang menurut Tiang itu berdamping dengan perjalanan kehidupan. Saat tidur pun bisa menjadi sebuah ide. Tiang pernah melukiskan tentang mimpi. Mimpi itu kan mimpi saat tidur. Saat tidur itu ternyata pikiran masih bekerja sebenarnya. Kalau dipengosekan karena lingkungan lagu ini dari dulu dari generasinya Pekak, Bapo, Meme. Sekian banyak seniman yang sudah punya karakter sendiri-sendiri. Kalau sebagai anggaplah anak muda yang lahir jauh setelah zaman itu. Kita mengalir saja sih sebenarnya. Kita tidak berkompetisi dengan pendahulu. Yang ada itu kita mengenali diri sendiri. Setiap seniman itu pasti punya karakter sendiri dia. Mengenali karakter kita sendiri itu yang penting menurut dia. Kalau dalam proses gue, gue menghargai ide ini tiba-tiba pesu. Karena yang pikir-pikir kan ngalih ide itu sangat sulit. Karena gue perusaha mempisualkan ketika ada ide tiba-tiba. Itu sangat penting menurut dia. Yang perlu ditahan-tahan. Apalagi, Sekian dari kanpas itu, gue setuju dengan teknik. Teknik langsung eksekusi di kanpas itu. Gue tepat menurut gue. Mengalir di tubuh, gue. Dia terkait yang pengen. Apa itu gue pikir. Jadi, sebuah ide baru, langsung kita melihat itu. Gitu orang-orang mengalir, kadang, kan patuh ya, yang tertatah ya, pesu ide-ide tiba-tiba ada gitu. Semasa kita lanjutkan perjalanan ini, pasti ada hal-hal yang akan berbeda nantinya. Karena dalam situasi kadang sedih, kadang ketertekanan pun kita bisa memancing imajinasi yang tidak terduga bisa keluar di kanvas. Kita pikir bahwa kesenian itu sangat menyatu dengan kehidupan sebesaranya. Dalam perjalanan, seperti perjalanan yang tidak ada tuntunan, kita pikir. Jadi orang-orang ide itu di jauh juga bisa-besu gitu. Bahkan saat lewat di jalan, di jauh juga. Ketika menemukan ini dengan orang-orang terpancing untuk berimajinasi gitu. Karena kebandingan orang berjalan itu kadang ada penuntun gitu. Ketika berjalan pedidi tanpa tuntun itu, justru mereka nampak hal-hal ini. Ada yang terduga bisa ada makna serius di tengahnya itu. Hal-hal sederhana itu bisa memahami pemahami yang serius juga di tengahnya saat menuangkan di kanvas. Saya sangat merindukan sosok seorang ibu di jalan ini. Karena umur 7 tahun memang berpengalaman. Ketika bertemu sejak kuran juga, ada perlukan aneh mengingatkan kembali memori itu. Itu agak yakin bahwa pikiran juga serius. Kuran pedidi, cara mengagum itu berbeda sebenarnya. Ketika menjadi ketertarik tentang seksual itu sebenarnya. Ini paling utama kan kekagum juga. Sosok seorang ibu itu. Mereka merasa bahwa ibu itu memang punya kekuatan lebih. Mereka berbicara jani ada panah oleh pidana itu. Menguruskan rumah, sanggah, apa-apa, segala macam ayah. Saya membayangkan Pak Rago di posisi ini belum tentu mengidang melewat. Tapi itu mengidang membuktikan itu selama 20 tahun. Melewat sampai jani itu. Tapi itu kehebatan, kekuatan seorang istri itu. Tapi orang lain itu kan seng nawang. Entah menjalani kehidupan itu. Hanya terinspirasi oleh yang visual gitu sebenarnya. Oleh di body gitu. Kadang-kadang kita menolih gitu. Tapi dalam batasan, kalau ada karya Rago, ada selalu mengkaman gitu. Itu Rago memang bahwa itulah batasan Rago untuk untuk yang tadi masuk begitu terlalu dalam gitu. Awal mulai aja melukis kan uli jenik tuh. Di kelas 4 lah kira-kira. Mulai... Uruk eno bojak peka api dan uli ngeiken, nge, 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 nge. Setelah itu... Setelah ini ulang sedih... Saya sudah menemukan kecil dan kecil. Setelah itu, saya mulai menemukan kecil. Kemudian, saya mulai masuk ke SMSR. Saya menemukan jurusan lukis modern di SMSR. Jadi, saya mulai lukis tradisi, saya akan menemukan tradisi. Mereka harus mengikuti teknik yang harus selesaikan. Ini modern, saya sudah lebih bebas. itu pilihan pikirnya. Saat itu saya merasa, kalau masuk, saya harus lalui ke sana. Ada tekanan ke sana. Kemudian, di SMSR, saya mulai kuliah. Karena saya membeli rokok di sana, di sana. Saya melihat cua ke-khal. Karena itu ada lukis di bulan. Bila lukis di balai yang dikembangan. Menurut saya, saya tahu lukisnya bisa-bisa. Walaupun ke-khal yang bisa lukis. Lukis modern. Bisa modern jatuhlah? dan kita masih berkata, kita berkata, terus berkata. Kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, apa sih masyid ini yang tahu? ada masanya kondisi mendukung sebenarnya. Lukis modern kan lumayan lah biayanya. Saat gue singlah bahan. Setelah kita lukis terpaksa, ada bahan seperti bapak. Kanpas, mangsi, ke jemaah. Ini lukis tradisi. Malu juga patuh lukisnya secara bapak. Ada yang berpaksa, ada yang berpaksa, ada yang berpaksa dan berpaksa. Pertama, saya berpaksa, saya berpaksa, saya berpaksa, saya berpaksa, terus terus menggunakan teknik tradisi. Karena kondisi dengan rakyat, terus menggunakan teknik itu begitu, perlahan cara saya mencoba, ngetes bapak. Saya berpaksa, 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 sampai saya berpaksa, saya berpaksa, saya berpaksa, saya berpaksa yang lain, saya berpaksa, itu menarik untuk menangani maka ada yang bisa-bisa sekian tahun tidak tahu maksudnya bisa-bisa ternyata saya sedang menunggu tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak tahu bahasa sederhana tapi saya tidak tahu ternyata sampai sampai Saya berpikir semangat untuk berkarya, semangat untuk menemukan pejalanan pendidik, pasti akan menemukan hati-hati. Saya mengalir makanan mungkin, jika saya merasa hati, saya akan menemukan mati, yang tidak bisa. Saya akan menemukan hati, berarti saya semangat dengan ratu. Jadi banyak teman, berarti bisa-bisa-bisa, itu adalah makna muncul di muka. Menginspirasi Rago itu, justru kata-kata yang berbeda-beda itu sangat memegang di perjalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!